Intro Sebanyak 17 anak pantiasuan Miftahul Huda kecematan pendurungan kota Semarang diajak berbelanja baju lebaran oleh Yayasan Sosial Kota Semarang. Anak-anak tersebut tampak antusias dan ceria saat memilih baju lebaran yang diinginkan. Mereka mencoba satu persatu baju muslim hingga menemukan yang paling cocok untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Baju koko, sarung dan peci menjadi incaran anak laki-laki, sementara benyu gamis dengan warna cerah dan jilbab menjadi incaran anak perempuan. Kegiatan membelanjakan baju lebaran untuk anak pantiasuan rutin dilakukan Yayasan Sosial Skuat atau sedekah untuk umat Semarang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan mengajak anak-anak pantiasuan berbelanja baju lebaran, pengurus Yayasan Skuat berharap dapat menambah kebahagiaan mereka dalam menyambut lebaran, selain itu agar anak-anak tidak merasa bosan di pantiasuan. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari lima kegiatan programnya Skuat untuk tahun ini. Kita judulnya adalah berbangat belanja baju Skuat. Ini kita menghadirkan adik-adik dari pantiasunhan, dengan nilai berajet yang nilai 200 ribu. Kalau setiap anak kita kasih budget 200 ribu, dengan didampingi satu kakak penuh, nanti terus silakan bantung-bantung jawab, sesuatu. Yang pertama, mengajak dari pantiasi keluar dari pantiasi biar tidak bosan, biar tidak bosan, biar tidak bosan itu. Yang kedua, ya setidaknya kita bisa mengajak mereka membeli baju baru. Ungkapan bahagia dan rasa syukur disampaikan Novan, salah satu anak pantiasuan Miftahul Huda, yang dibelanjakan baju lebaran, karena selama ini jarang ada yang memberikan baju baru. Apalagi, Novan bisa memilih sendiri baju yang diinginkannya, yang akan dikenakan saat sholat idul fitri. Saya senang, juga kan sebentar lagi melebaran ya Pak, jadi Alhamdulillah aja kalau dapat baju, nanti sama lagi kan. Siapa sih yang gak senang? Tadi pilih apa aja? Pечis satu, sarung sama baju. Milih sendiri apa dipilihin? Milih sendiri. Milih sendiri ya. Yayasan Squad berharap, kegiatan-kegiatan sosial seperti ini dan lainnya lebih banyak mendapat dukungan dan donasi, agar semakin banyak masyarakat membutuhkan yang terbantu dan memberikan kebahagiaan untuk mereka.